Intro Hai semuanya, welcome back to my channel bersama Aubrey lagi disini Apa kabarnya? Semoga kalian sehat sehat semua ya Siang hari ini aku udah sampai nih guys di depan gerbang kampus IPB University Pada kesempatan kali ini aku mau ajakin teman-teman semua nih Buat melihat beberapa spot ikonik yang ada di IPB ini Langsung aja yuk guys, let's go Nah guys, jadi setelah kita jalan kurang lebih 50 meter gitu lah ya Dari gerbang masuk tadi, kita langsung sampai di spot pertama nih guys Yaitu gedung rektorat Gedung rektorat IPB dinamai berdasarkan nama tokoh dan mantan rektor IPB Andi Hakim Nasution Secara geometri gedung ini berbentuk 5 segitiga dan memiliki 6 lantai Gedung ini digunakan oleh rektor, wakil rektor, kantor administrasi, dan pelayanan akademik Depan gedung rektorat ini adalah spot wajib di kalangan mahasiswa Buat foto barang kelas maupun barang organisasi Gedung rektorat ini juga pernah loh dinobatkan sebagai gedung rektorat terunik di Indonesia Koin IPB adalah taman yang memiliki bangunan berbentuk logo IPB dalam ukuran besar Lengkap dengan air mancur dan lingkungan yang asri Tempat ini digunakan sebagai spot foto para sivitas dan tamu IPB Di kiri dan kanan koin IPB terdapat rumah kupu-kupu Oke guys aku udah sampe ini di spot yang kedua BTW kalo udah sampe sini bawaannya udah pengen foto-foto guys Aku pake ini dulu ya guys Oke guys sekarang saatnya kita untuk menuju spot yang ketiga Lokasinya gak begitu jauh kok guys dari spot yang kedua tadi Nah guys sekarang aku udah sampe di spot yang ketiga Yaitu gedung graha widia wisuda Atau biasa kita sebut gedung GWW Di tempat inilah para mahasiswa baru akan disambut dalam upacara penyambutan yang meriah guys Dan di tempat ini juga para mahasiswa akan dilepas dalam upacara wisuda yang meriah juga Aduh guys kalo aku sampe di tempat ini rasanya kayak pengen cepet-cepet wisuda gitu Gedung graha widia wisuda atau GWW memiliki dua lantai Dan dapat menampung 4.000 orang Dilengkapi dengan 1.500 kursi permanen dan area parkirnya bisa memuat ratusan kendaraan loh guys Biasanya organisasi kemahasiswaan di kampus IPB melakukan foto kabinet di depan gedung GWW ini Gedung berwarna biru ini menjadi tempat awal dan akhirnya mahasiswa IPB Nah guys aku sekarang lagi menuju lokasi atau spot yang keempat Karena lokasinya ini agak jauh ya guys dari spot yang sebelumnya Jadi aku memutuskan untuk naik bis dulu Yuk kita tungguin bis kampusnya Oke guys saat ini aku udah sampai di spot yang keempat Yaitu gedung common classroom atau gedung kuliah bersama Kita biasa menyebutnya gedung cacer Dan di tempat ini juga para mahasiswa baru tahun pertama dari berbagai fakultas akan belajar dan kuliah bersama Tempat ini kerap kali menjadi spot foto yang menarik bagi para mahasiswa baru CCR atau common classroom merupakan gedung untuk perkuliahan mahasiswa tahun pertama Terdiri atas dua lantai dengan taman di bagian dalamnya Ruangan kelas ada 10 di lantai 1 dan 12 kelas di lantai 2 Ada ruang sekretariat dan pelayanan mahasiswa juga auditorium Untuk toiletnya terdapat di pojok-pojok gedung di semua lantai Terdapat juga lobi yang nyaman untuk nugas atau sekedar menunggu kuliah berikutnya Kondisi gedung modern, rapi, dan bersih Dan dilengkapi dengan wifi juga Gedung cacer ini pasti membangkitkan kenangan suatu hari nanti Nah guys, persis di seberang gedung cacer ini ada gedung Teaching Lab atau Laboratorium Ilmu-ilmu Dasar Lihat deh guys, gedungnya estetik banget ya Jadi kita tuh kalau misalnya habis praktikum nih kita suka foto-foto disini Teaching Lab merupakan gedung laboratorium ilmu-ilmu dasar untuk mahasiswa tahun pertama IPB Berbagai praktikum seperti biologi, kimia, fisika, maupun kegiatan responsi dilakukan disini Laboratorium ini juga lumayan lengkap loh fasilitasnya Oke guys, itu dia beberapa spot ikonik yang ada di IPB University Semoga bermanfaat ya Ayo di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa subscribe ya guys Karena subscribe itu gratis Oke bye-bye, see you, God bless you Dadah Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!